Belanja bulanan serba warna pink Hai guys, setelah bulan kemarin aku belanja bulanannya buat dua rumah Nah, kali ini aku mau mulai belanja serba warna lagi Karena banyak banget yang request buat belanja serba warna pink Jadi langsung aja yuk kita eksekusi By the way, baju yang aku pake juga warna pink loh Buat kalian yang mau, langsung aja klik ranjang kuning di bawah Oke, di lorong pertama ini aku nemu makeup remover dari Biore yang warna pink Lanjut, ambil body lotion dari Vaseline Aku pilih yang varian Gluta Glow Lotion Nah, karena di kantor aku belum ada spons buat mandi Jadi aku ambil ini kebetulan yang warnanya pink juga Lanjut, ambil vitamin rambut dari Ellipse Sekarang kita ambil shampoo juga nih buat si Daniel Karena disini yang warna pink adanya dari Head & Shoulders Yaudah, aku ambil aja yang ini Jangan lupa ambil roti Jepang juga Pindah ke rak selanjutnya, kita ambil sikat gigi Aku juga nemu nih odol warna pink dari Pepsoden Aku ambil dua buat di rumah satu sama di kantor satu Lanjut, ambil sabun mandi detol buat pak suami Biasanya pake yang warna hijau Tapi karena ini harus warna pink Jadi pake yang ini aja Next, aku ambil sabun cuci tangan juga buat di kantor Nah, disini aku malah ambil lagi spons buat mandi Karena emang bentuknya gembes banget Kalo yang ini dipake buat di rumah ya guys Eh eh eh, ada sabun cair Lifeboy yang warna pink juga Yaudah, aku ambil dua deh Lanjut, pindah ke rak berikutnya Disini aku ambil deodorant reksona Karena cuma ini yang warnanya pink Oh iya, facial wash suami juga abis Dan aku nemu juga nih facial wash yang ada list warna pinknya Biasanya suami aku gak pake garnier Tapi karena gak ada yang warna pink Jadi aku ambil dari spons aja Dan ini tuh lucu banget ada spidermannya gitu Lanjut, aku ambil kapas sama cotton bud selection yang warna pink Gak lupa ambil micellar water dari garnier Nah, pas kita mau lanjut ke lorong selanjutnya Kita nemu spons cuci piring yang warna pink Yaudah deh, ambil aja mumpung kelewatan Oh iya, biasanya kan aku pake deterjen Rinso Tapi gak ada yang warna pinknya guys Jadi kali ini aku pilih yang dari Soclean aja Berikutnya ada tisu dari Multi Ini aku ambilnya cuma satu aja Tapi yang ukurannya gede banget Biar cukup buat sebulan Dan aku juga ambil tisu dari Paseo Aku ambilnya dua ya Satu buat di mobil, satu lagi buat di kantor Lanjut, ambil pelembut dan pewangi pakaian dari Soclean juga Sekalian deh, aku ambil rapika pelicin pakaiannya juga Karena warnanya cantik-cantik Jadi aku ambil dua deh Next, ambil bayi gon Ini yang ukurannya 75 mili Aku ambil dua Maju sedikit guys Ada Stella ini yang buat di mobil Dan juga aku ambil glade pengharum ruangan buat di rumah Dan ini yang paling aku suka Aromaterapi buat di kamar Biar tidur aku jadi lebih nyenyak Pindah kerak sebelah kiri Kita ambil pembersih lantai Liat deh guys Ini ada sunlight yang varian strawberry Lucu banget Oh iya, ini juga ada minyak goreng Dan ini cuma satu-satunya loh Bungkus minyak goreng yang ada list warna pinknya Oke, akhirnya kita masuk ke lorong makanan Yeay, disini aku langsung nemu samyang karbonara Kita ambil tiga Lanjut aku ambil pop mie mini yang rasa ayam bawang Ini lagi diskon loh Beli tiga cuma Rp12.500an aja Lumayan deh buat isi warung di kantor Dan ini juga kebutuhan pokok yang paling penting Yaitu beras Kita pilih yang warna pink juga ya Lanjut aku ambil jamur enoki Kita pilih yang paling bagus Soalnya aku pernah beli pas nyampe rumah itu Baunya udah busuk Aku ambil dua By the way, kita beli minuman juga Ini ada cimori yogurt rasa strawberry Liat guys, aku nemu lagi nih yang warna pink Jelly rasa strawberry Mari kita ambil Ini aku ambilnya seperempat ya Soalnya ini tuh belinya ditimbang gitu Karena aku haus Abis keliling-keliling buat nyari barang-barang yang warna pink Jadi aku beli air mineral dulu Biar gak dehidrasi Tapi tetep kok ada list pinknya Next, ini ada biskuit good time Aku ambil dua aja cukup kali ya Liat deh guys Aku nemu jajanan waktu SD Yaitu Tini Winnie Beattie Kita ambil lima buat warung aku di kantor Sekalian deh Ambil biskuit Hello Panda Soalnya warna pink juga Gak lupa juga aku beli permen UP Kita ambil dua bungkus Buat refill permen yang ada di kantor Eh, snack favorit aku dan suami ternyata warna pink juga Tau kenoy Aku ambil tiga Nah, ini dia makanan wajib suami aku Biar berat badannya stabil Quaker oatmeal Suami aku tuh setiap sarapan selalu pakai ini guys Dan yang terakhir jangan lupa juga buat beli susu ultramilk Biar badan tetep sehat Ini yang rasa strawberry ya Aku ambil tiga Oke, kita cukupin dulu belanja serba pink Karena keranjangnya udah penuh Jadi mari kita bayar Tapi pas kita mau bayar Ini dikasir ngantrinya panjang banget guys Jadi kita harus nunggu beberapa menit Padahal tadi si Daniel udah kita suruh antri Tapi tetep aja masih lama Dan akhirnya giliran kita yang bayar Lihat deh guys, ternyata belanja bulanan serba warna pink tuh lucu banget ya Wah, jadi penasaran nih kira-kira abis berapa ya belanjaan aku kali ini Semoga gak bikin kantong aku kering ya Oke, ini aku udah bayar semua belanjaannya Dan total belanja bulanan aku kali ini sekitar Satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribuan guys Hmm, lumayan juga ya guys Belanja aku kali ini Tapi lumayan turun sih dibanding belanja bulanan kemarin Oke guys, segini dulu video belanja kali ini Next, belanja warna apa lagi ya? Sesuai request kalian Kali ini belanja bulanan serba warna biru Hai guys, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Aku doain semoga kalian semua lancar Dan berkah selalu rezekinya Amin Oke, karena di kolom komentar banyak banget yang request pengen dibuatin belanja serba warna biru Yaudah, aku ikutin deh request kalian Seperti biasa, kita ambil trolinya dulu Kita mulai dari lorong skincare ya Soalnya ini yang paling deket dari pintu masuk Dan aku langsung nemu sun and body lotion warna biru dari Nivea Aku ambil deh dua-duanya Maju dikit ke depan, ada deodoran reksona yang warna biru Kita ambil sama kapas juga ya Soalnya ada list warna birunya Ambil shampoo warna biru dari Clear Kebetulan si Daniel biasa pake shampoo ini Sekarang kita ke bagian pasta gigi Kalo ini sih lumayan banyak ya pilihan warna birunya Tapi aku pilih yang Pepsodene Complete Whitening aja Biar gigi aku putih berkilau Nah, kalo untuk Malt Wash Aku ambil dari Listerine Kebetulan ada nih yang warna biru Biar mulut pas suami gak bau kalo abis makan jengkol Sekalian aku juga ambil sikat gigi yang paket hemat isi 3 Sama tambah satu lagi yang warna biru Pas mau lanjut aku malah nemu lagi shampoo clear yang full warna biru Jadi aku tuker deh sama shampoo yang tadi aku ambil Sekarang kita ke area persabunan Kita ambil sabun cair dari Citra Ini buat aku pake dirumah Nah, kalo ini untuk di kantor Aku pilih yang dari Biore Handshopnya aku pilih Lifeboy Sama yang dari Nuvo Soalnya sama-sama warna biru Pas mau pindah ke rak selanjutnya Disini pak suami malah nemu sendal karet yang warna biru Kebetulan sendal yang dia pake itu udah buluk banget Yaudah deh, angkut aja sekalian Lanjut ambil bedak bayi dari Cousins yang warna biru Kita ambil juga nih dua tisu basah Satu dari Cousins dan satu lagi dari Mitu Biar adil semua merk terwakili semua Mumpung kelewatan, aku ambil pengharum ruangan buat di mobil Nah, karena ember yang ada di kantor dipake buat nada pembuangan air AC Jadi aku beli lagi nih ember buat si Daniel nyuci baju Dan sudah pasti pilih yang warna biru Disini pak suami malah salfok sama tetes mata dari Rohto Soalnya kalo lagi bawa mobil suka kelilipan Yaudah kita ambil Jangan lupa ambil deterjennya juga Gak nyuci dong kita kalo gak beli deterjen Aku nyobain yang Rinsometic Soalnya penasaran aja belum pernah coba varian ini Kayaknya kalo ambil satu kurang deh Jadi aku ambil lagi deterjen yang dari Soclean ini Maju ke depan kita ambil pembersih lantai dari Super Soul Kayaknya cuman ini aja deh yang warnanya biru Taruh di keranjang Nah, untuk bersihin kamar mandi Aku selalu pake Harpik Kebetulan warnanya juga biru Nah, kalo Fixal ini biasanya aku pake buat bersihin kloset Pindah ke lorong sebelah Aku nemu nih semprotan pengusir nyamuk dari Baygon yang warna biru Dan yang buat di kantor aku ambil dari Hit By the way, dari tadi hampir semua dua merek ya Produk-produk yang diambil Sebenernya random aja sih Dan biar adil juga semua merek kebagian Berikutnya ambil tisu dari Paseo Dan ini udah pasti ya warna biru Langsung ambil empat Dua buat di rumah, dua lagi buat di kantor Lanjut, ambil pengharum ruangan dari Stella Ini warna biru ya guys, bukan warna hijau Keliatan kan perbedaannya? Lanjut, ambil kamper juga nih Biar toilet gak bau pesing Nah, kalo pencuci piring yang warna biru ini ada dari Sunlight Aku baru liat sih ternyata ada yang warna biru juga Tapi ini juga udah jadi satu gitu sama yang warna hijau Gak apa-apa deh, kita ambil aja Yang penting ada warna birunya Next, akhirnya kita masuk ke lorong makanan Disini aku langsung nemu Oreos of Cake Aku ambil ini buat tim aku di kantor Pindah ke sebelah kiri Paswami ambil wafer tango yang rasa vanila Lanjut, ambil cemilan namanya Ups Ini yang rasa ayam tomat panggang Kita ambil lima Nah, ini dia, sereal wajib paswami Kue kerot Kebetulan ada juga yang warna birunya Kita angkut Pindah ke rak minuman Aku ambil susu full cream dari Ultra Milk Aku ambil dua sekalian deh Ambil yang ukuran kecilnya juga Yang dari Friesian Flag Eh, disini aku malah nemu bumbu buat kentang goreng yang rasa barbecue Yaudah, aku ambil dua Nah, ini buat ngisi kulkas kantor Aku ambil lima kaleng Pokari Sweat Menurut aku yang di kaleng pas diminum berasa lebih segar dibandingkan yang di botol Kalian ngerasa gitu gak sih? Lanjut aku ambil air putih yang banyak banget buat stok di mobil Karena minum itu penting guys Kita ambil enam botol yang dari Aqua ukuran satu liter Kalau yang botol kecilnya langsung ambil delapan botol dari Kristalin Setelah lama cari-cari, akhirnya aku nemu juga nih Mie Indomie yang warna biru Ini Indomie rasa ayam panggang yang jumbo Sama ada juga Indomie goreng keriting spesial Awas nih, jangan sampai kelewatan buat ambil kebutuhan pokok Yaitu beras Kita ambil yang ada list warna birunya Sekarang kita ke bagian makanan beku Pertama kita ambil kentang goreng Ini yang ada list warna birunya ya Karena aku mau bikin burger di rumah Jadi aku ambil smoked beef dari Kanzler Taruh di keranjang deh Terakhir kita ambil nugget yang bungkusnya warna biru Buat tim aku kalau lagi males masak tinggal goreng nugget aja Masuk ke keranjang Oke guys, sepertinya belanja serba warna biru ini udah cukup Dan keranjangnya udah penuh Jadi mari kita bayar Kita keluarin dulu ya satu-satu barang yang mau dibayar Ternyata bagus juga ya belanja serba warna biru Vibesnya kayak cerah gitu Kalian ada yang bisa nebak gak? Kira-kira abis berapa ya belanjaan aku kali ini?